Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng enjing, peripun kabar boca-boca kelas lerede Mugi-mugi sehat sedanten nge Dinten niki kita sinau bosa jawa Ya iku judule ngopeni kewan lan betu wuhan Ayo, sarang-sarang disimak ya Katekno gambar yang isor iki Menungso ora iso ureb dewe tanpa peyengku yunge alam aruko kewan lan betu wuhan Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa pengaruh alam berupa hewan dan tumbuhan Menungso butuh hake howo awujud oksigen kanggu ambean Manusia membutuhkan udara berbentuk oksigen untuk bernafas Oksigen iku dihasil ake sokowitwitan utowo tetu wuhan Oksigen itu dihasilkan dari pohon-pohon atau tumbuhan Semunu uge kewan dibutuh ake banget dening menungso Begitu juga hewan sangat dibutuhkan oleh manusia Menungso merluake tenaga negewan kanggu miyantu tandang gawe, koyoto, naliko bacak sawah, dokar, lansak pituruti Manusia membutuhkan tenaga hewan untuk membantu pekerjaannya ketika seperti membajak sawah, menarik dokar, dan lain sebagainya Menungso uge butuh hake kewan lan tetu wuhan kanggu kebutuhan daharan Manusia juga membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan makan Panganan pokok aruko segot dihasil ake sokowitwitan utowo tetu wuhan koyoto pari, jagung, ketela, lansak pituruti Makanan pokok berupa nasi dihasilkan dari tumbuhan seperti padi, jagung, ketela, dan lain-lainnya Janganan, koyoto, bayem, kangkung, gubis, sawi, wortel, lansak pituruti dihasil ake sokowitwitan utowo Sayuran seperti bayem, kangkung, gubis, sawi, wortel, dan lain-lainnya dihasilkan dari tumbuhan Lawuk, koyoto, endok, daging, iwak, lansak pituruti dihasil ake sokowitwitan utowo Lauk-pauk seperti telur, daging, ikan, dan lain-lainnya dihasilkan dari hewan Huah-huahan, koyoto jeruk, salak, rambutan, kates, lansak pituruti dihasil ake sokowitwitan Buah-buahan seperti jeruk, salak, rambutan, pepaya, dan lain sebagainya dihasilkan dari pohon-pohonan Mulani kita kudu akeh-akeh syukur, marangkusti kang moho kuwoso, kang wisparing kanugrahan alam, lan izine kanggo manungso Untuk itu anak-anak kita harus selalu banyak bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa Atau Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan atau mengadung gerahkan alam dan isinya untuk manusia Nah selanjutnya anak-anak kita akan belajar tembang dolanan Apa itu tembang dolanan? Tembang sederhana kang biasane ditembangake bocah-bocah naliko podo dolanan bareng kancah-kancahane Lagu sederhana yang biasanya dinyanyikan anak-anak ketika mereka sedang bermain dengan teman-temannya Tembang dolanan ngemupi tutur kang becik, cocok kanggu ngulangi kebecian Tembang dolanan mengandung makna baik, yaitu cocok untuk mengajarkan kebaikan Nah anak-anak selanjutnya ayo nembang dolanan Judulnya Gajah-gajah Disimak ya, nyanyi bareng ya Gajah-gajah Gajah-gajah Nah, bocah-bocah iku wawu tembang dolanan judulnya gajah-gajah Tekese tembung-tembung soko teks tembang dolanan gajah-gajah Nomor siji, takkan dani tekese saya beritahu Nomor loro sijung, takkan dani taring Nomor telut lale, takkan dani belalai Nomor papat buntut, takkan dani ekor Nomor lima bumbung, takkan dani bambu Nah, matur suun, mugi-mugi bermanfaat apa yang kita pelajari di no iki Pesan ibu guru, ibadah tepat waktu, belajar tetap semangat dan menjaga kesehatan Jangan lupa yang terakhir, subscribe Tombolnya itu untuk mendapatkan update video terbaru dari SD Mumtaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh